Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Rahen Service kali ini saya kedatangan TV LED Toshiba berukuran 32 inci dengan gejala kerusakan tidak ada gambar tetapi suaranya ada begitu saya melihat tampilannya saya mempunish ini backlightnya mati tanpa terlihat pada video saya memukul-mukul layar menggunakan telunjuk tidak ada tampilan bahwasannya backlight menyala oke tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan pembongkaran lanjut perlu diketahui untuk teman-teman semua untuk melakukan pembongkaran TV tersebut pada bagian sisi panel depan atau casing bagian depan diharapkan berhati-hati karena apabila terjadi kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal dalam artian bisa saja membuat keretakan atau layar atau LCD nya mengalami keretakan dan tidak akan bisa dipergunakan kembali untuk itu kita harus selalu teliti dan berhati-hati dalam pembongkaran LCD tersebut oke lanjut selamat menikmati oke teman-teman semua dan inilah tampak pada video lednya ada 3 baris yang mana dalam 1 baris tersebut memiliki sebanyak 7 kancing dan tegangan 3 volt tampak pada video 1 led itu redup dan 1 lagi kita lihat ternyata disana putus tidak menyala sama sekali dan untuk baris paling atas tersebut menyala semua oke tanpa basa-basi langsung kita lakukan pergantian dengan menggunakan backlight mata besar atau mata kodok istilahnya oke lanjut perlu diketahui untuk teman-teman semuanya untuk penggunaan dari backlight mata besar atau mata kodok ini ini bisa dilakukan pada seluruh TV 32 inci apabila panjangnya sesuai dengan yang kita harapkan dan inilah hasilnya setelah saya lakukan pengujian sebelum dipasang kepada bodi lampu menyala dengan normal dan seluruh tegangan setelah saya cek stabil untuk menyalakan jadi lanjutnya kita lakukan pemasangan dan perapian oke lanjut untuk sistem penahan saya menggunakan sebuah lem setan ataupun lem alteco yang biasa disebut oleh masyarakat umumnya dan juga menggunakan lem lilin atau lem tembak agar daya rekat lebih tahan jikalau suatu saat mendapatkan panas lampu tersebut tidak jatuh disini saya menggunakan backlight mata kodok atau mata besar yang mana dia merupakan PCB dari aluminium jadi untuk pelepasan panas lebih merata oke lanjut selanjutnya saya lakukan pengujian sebelum dirapikan seluruhnya dan menyala dengan normal tampilan blue screen nya ada oke langsung saja kita lakukan perapian keseluruhannya mengembalikan seluruhnya ke posisi semula dan kita anggap pekerjaan ini selesai akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe nya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati